Total luasnya 50 hektare, Pak Adit. 50 hektare ya? Ya, ini terbesar di Indonesia, Pak, untuk perkebunan anggot. Mantap. Hatpenwain terbesar di Indonesia untuk perkebunannya. Kembali lagi di channel Tanya. Halo Taniling TV, bersama saya Aditya Hadi. Dan kali ini saya berada di Bali bagian utara. Itu tepatnya di Desa Sanggalangit, Kecamatan Groga. Itu berada di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Nah, warga Taniling kenapa saya berada di sini? Karena saya mendapatkan informasi bahwa di Desa Sanggalangit ini terdapat kebun anggur yang luasnya itu sekitar 45 sampai 50 hektare. Jadi, bagaimana ceritanya anggur terbesar di Indonesia itu? Kalau kita nanti sama-sama penasaran, lebih baik kita cari tahu bersama. Dan untuk warga Taniling TV yang baru saja bergabung, selamat datang di channel kita di Taniling TV. Jangan lupa untuk subscribe Taniling TV dan juga aktifkan loncengnya. Oke, kita cari tahu bersama bagaimana sih ceritanya anggur terbesar yang ada di Indonesia itu seperti apa. Ayo kita lihat bersama-sama. Selamat siang, Pak. Halo, selamat siang, Pak. Bapak, terima kasih. Kita sudah diberikan waktu untuk bisa ikut melihat proses panen ini. Iya, betul. Sekarang lagi proses panen, Pak. Ini Pak Bowo sedang apa ini? Ini lagi seleksi anggur yang mau dikirim ke pabrik ya. Kita buang yang busuk, yang layu, yang kecil, atau yang ada yang masih kurang mateng, kita buang semua. Jadi, kita seleksi yang varitas A-nya, Pak, yang bagus, yang super kita kirim ke pabrik. Oh, yang grade A-nya ya? Iya, yang grade A-nya. Wah, sangat banyak sekali, Pak. Ini kalau boleh tahu jenis anggur apa tadi, Pak? Ini jenis muskat sanvalier, Pak. Muskat sanvalier. Iya, muskat sanvalier. Jadi, khusus untuk dibuat wine. Khusus dibuat wine, ya, Pak. Nanti ini jadi wine, white wine. White wine, ya. White wine, iya, betul. Siap-siap. Pak Bowo, ini kalau kita warga Taneling TV, sekarang saya berada di tengah kebunnya Heighton Wine, ya, Pak. Betul. Dan ini prosesnya, sedang proses panen. Iya. Banyak sekali, saya penasaran, Pak, kalau boleh sedikit cerita, apa, mungkin warga Taneling TV yang belum tahu biar tahu kenalan gitu, Pak. Iya. Heighton Wine itu apa, Pak? Heighton Wine itu adalah perusahaan yang memproduksi wine, Pak. Wine. Iya. Nah, untuk penanaman anggur di Singaraja ini, itu mulai tahun 1999, Pak. 1999, ya. Iya, 1999, ya. Kalau kebunnya sendiri hanya di Singaraja atau? Kebunnya di Singaraja, Pak. Di Kecamatan Gerogak. Gerogak, ya. Ada 50 hektare semuanya, Pak. Wah, 50 hektare. Ada 50 hektare. Ada beberapa varitas yang kita tanam. Oh, gitu. Iya. Boleh tahu, Pak, apa, mungkin banyak ya varitasnya. Tapi mungkin... Selain Muscat Sunfailer ini, ada Syras, Syras, ada Kolombat, ada Sinin Blanc, ada Muscat Blue, ada Malvasia Nera, Probolinggo Biru. Jadi banyak yang kita tanam, Pak. Siap. Dan untuk apa itu, winenya juga nanti berbeda-beda, Pak. Oh, gitu. Kalau yang ini khusus white wine, ya? Iya, white wine ini, Pak. Oh, jadi nanti kalau Hatton wine sendiri ada berapa jenis wine? Ada banyak, Pak. Ada lebih dari 10 jenis, ya. Di Hatton. Siap, siap, siap. Nanti kalau warga Tani Link TV ingin tahu jenis wine-nya apa, nanti bisa langsung dilihat di sosial medianya juga, Pak. Iya, iya. Ya, nanti kalau bapaknya... Ada website juga, ya? Iya. Nanti kalau bapaknya setelah ini kita panen, kita ada tempat lain, Pak. Jenis yang lain, kita bisa kunjung ke sana nanti. Siap. Sama nanti saya ingin tanya-tanya apa namanya per hektare itu produktivitasnya berapa. Itu boleh, Pak, ya? Iya, boleh. Langgu waktunya, ya? Tidak apa-apa, Pak. Siap. Berarti ini kita nanti pindah ke kebun yang satunya lagi, ya? Iya, betul. Siap. Kalau untuk Muscat Sanvalier ini sendiri, per hektarnya bisa nembus 25 ton, Pak. Per hektare? Iya. Itu dari berapa pohon, Pak? Dari 2000 pohon. Per hektar kita tanam 2000 pohon dengan jarak 3x3, Pak. 3 meter x 3 meter, ya? Jarak tanamnya 3x3 meter. 2000 pohon per hektarnya bisa keluar 25 ton. Iya. Biasanya itu per tahun berapa kali panen, Pak? Pertahun kita panen 2x, Pak. 2x? Iya. Berarti kalau produktivitas boleh dibilang per tahunnya itu bisa 50 ton. 50 ton. Ton? Iya. Karena di musim hujan kita tidak dibuahkan. Karena musim hujan kan kebanyakan gagal kita, Pak. Tidak cocok untuk anggur, Pak. Karena kita nyari bumi juga cukup tinggi. Hampir 10 sampai 11 bumi. Bumi itu apa, Pak? Kemanisan, Pak. Oh, itu dites juga? Ini boleh tahu kadar kemanisannya juga, Pak? Ini sudah 10,5, Pak. Bricknya, ya? Ya, brick bumi. Bukan brick. Kalau bricknya sudah 20. Oh, bricknya 20? 20 brick. Oh, terus kadar gulanya? 10,5 sampai 11, Pak. Manis sebenarnya, Pak. Ya, sudah cukup manis ini, Pak. Siap, siap. Karena untuk wine kita juga perlu manis juga, Pak. Oh, begitu. Tapi kalau untuk jenis ini bukan table grape, ya, Pak? Bukan, bukan table grape. Ini spesial untuk wine, Pak. Spesial untuk wine. Meskipun bukan table grape, boleh dicoba, nggak, Pak? Boleh, Pak. Coba, ya, Pak? Iya, iya. Saya mohon maaf minta izin lepas masker, ya, Pak. Iya, silakan, Pak. Manis ini, Pak. Manis, ya? Sama ada aroma harum, ya, Pak? Iya, ini ada aroma wanginya, Pak. Ini memang spesial untuk wine yang dicari juga aroma dan manisnya. Siap. Nanti juga kita ingin tahu juga bentuknya. Kalau sudah jadi wine, boleh, ya, Pak, ya? Iya, bisa, Pak. Siap. Iya, nanti saya mau tanya-tanya lagi sama Pak Bowo. Saya lihat yang sedang proses panen nanti. Iya. Boleh lihat di kebun yang lain, Pak, ya? Lain, ya? Yang sistem lain ini sistem paragola. Oh, ini paragola, ya? Iya, nanti yang di tempat lain sistem PSP, Pak, ya. PSP itu? Sistem pagar. Pagar, ya? Siap, siap. Sekarang kita lagi panen. Dan tenaga panen sudah mulai dari pagi, Pak. Jadi kita mulai jam 6, sudah mulai panen, Pak. Itu ada syarat nggak, Pak? Maksudnya harus pagi atau nggak boleh? Iya. Siang atau? Kita harus pagi, Pak, menghindari panas, ya, Pak, ya. Supaya nggak fermentasi ini anggur, Pak. Jadi anggur nggak boleh kena panas sebelum sampai pabrik, ya, Pak? Biar tidak fermentasi terlebih dahulu. Betul, ya. Dan juga panennya juga agak lama karena kita harus seleksi, Pak. Yang jelek-jelek kita buang semua. Oh, panen itu sekaligus grading juga, Pak? Iya, harus grading, ya. Betul, seleksi. Setelah panen, grading, di sini masih di grading lagi, ya? Iya, kita lihat dulu, Pak. Kita kontrol dulu kalau memang nanti masih banyak yang ikut, kita ulang lagi. Baru nanti pabrik tinggal proses saja, ya? Siap, siap. Mantap. Nanti kita, saya lihat-lihat dulu, ya, Pak. Silakan, Pak. Oh, nanti saya nggak anggur lagi. Nggak apa-apa. Oke, silakan lihat lagi panen, Pak, ya. Siap. Oke, saya lihat dulu. Iya, iya. Nanti saya kesin lagi, Pak. Iya, iya. Terima kasih, Pak. Iya. 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 Pak Adit, ini tadi yang saya bilang, ini jenis varitas yang berbeda dari tadi. Tadi kan muskat sanvalier, sekarang ini syiras. Syiras? Ini kayak gini nih ya? Ya, ini syiras yang kita tinggal di sini ada 5 hektar Pak ini Pak. Ini 5 hektar? 5 hektar, ya. Khusus yang jenis syiras. Ini kalau saya boleh tebak-tebak Pak Bawo, ini syiras ini berarti untuk red wine? Untuk red wine, betul. Buahnya itu padat sekali ya Pak Bawo ya? Ya, ini memang karakternya seperti ini Pak, ya padat-padat ya. Ini kan agak bengkar sedikit ya, ada yang lebih padat lagi. Mantap. Ini sistem tetap paragola Pak, ya nanti kita juga bisa lihat sistem yang PSP. PSP tadi ya? Ya, sama-sama syiras, cuman ini sistem paragola, nanti yang satu lokasi ada sistem PSP-nya. Kalau untuk apa namanya produktivitas sama enggak Pak yang syiras sama? Muscat Sanvalier tadi ya? Kalau ini apa itu namanya syiras ini dia agak sedikit Pak, untuk kuantitasnya Pak. Hmm, karena secara besaran juga agak beda ya? Ya. Atau ngaruh ke apanya Pak? Jenisnya Pak, varitasnya memang dia enggak begitu banyak. Kita minta juga enggak banyak, karena kalau yang tadi sistemnya kan masih lihat, kita yang sistem ini, kita bikin sistem payung Pak. Jadi dari pangkal, dari pangkal induk ini pohon, sampai di sini kita batasi cuman satu meter paling panjang. Oh, ini apa namanya batang induknya itu ya? Iya, iya. Tapi kalau Muscat Sanvalier tadi bebas ya Pak. Jadi semuanya lebih banyak jarang yang bisa dibuahkan, kalau ini terbatas Pak. Jadi ini kalau per hektar, per sekali harpes bisa sepuluh ton Pak. Sepuluh ton? Wah, ya tetap banyak juga ya Pak. Iya. Mantap, mantap. Nah Pak Bo, saya kan warga Tani Ling TV juga pengen tahu juga nih tadi kan per hektar bisa sampai keluar empat puluh ton ya? Ya, dua puluh lima, Pak. Untuk Muscat Sanvalier ya Pak ya? Untuk Muscat Sanvalier yang untuk yang syirasnya sampai sepuluh ton Pak. Boleh tahu enggak Pak rahasia atau tipsnya supaya kok anggurnya bisa berbuah banyak dan lebat dan manis juga ya Pak? Iya, betul. Nanti sudah dicek juga. Iya, kalau kita sih yang utama adalah kebutuhan nutrisi yang harus cukup Pak. Terutama kalau untuk anggur seperti jenis Muscat Sanvalier itu kan buah juga banyak, itu perlu nutrisi yang cukup banyak juga Pak. Artinya kita kompos itu juga harus cukup. Jadi per tahun kita bisa masuk sampai sepuluh ton, Pak. Per hektarnya. Komposnya itu? Kompos saja, Pak. Karena dia produksinya sangat tinggi sekali, Pak. Kalau ini juga per tahun per pohon itu sekitar 75 kilo, Pak. Apanya Pak itu? Komposnya, Pak. Per pohon ya? Per pohon, 75 kilo. Per tahun ya itu ya? Per tahun ya itu ya? Setelah kompos ada cara lain mungkin? Setelah kompos kalau kita mau treatment untuk pemangkasan Pak, sebelum pemangkasan satu minggu kita beri pupuk dulu. Sebelum pemangkasan dibubuk dulu? Setelah panen atau apa itu ada treatment lagi? Nah, mungkin kita biarkan dulu Pak, istilahnya kita biarkan dia layu atau istilahnya stres, di-streskan dulu. Sekurang lebih sekitar 15 sampai 20 hari. Setelah dia stres, kita beri pupuk, kita siram. Satu minggu berikutnya baru kita bruning, Pak. Nah, kalau untuk nutrisinya, untuk tanaman anggur sendiri, apa saja Pak? Nutrisinya cukup banyak ya Pak ya. Sekarang sudah beredar, nutrisi untuk manis seperti boron, seng, kalsium, magnesium itu sudah banyak sekali beredar di toko-toko. Dan kita sekarang diperlukan apanya gitu Pak ya. Kalau kita perlu manis, kita perlu K-nya, P-nya gitu loh Pak. Tinggal disesuaikan kebutuhan yang diinginkan, apa nanti tidak jadinya. Tanaman, buah kita sudah, sekarang ini perlu apa? Kalau ini kita perlu manis Pak. Yang ini perlu manis, jadi fosfor, kaliumnya dikencengi. Kalium, kalsium kita masuk ini Pak. Siap, siap, siap. Oke, ini berarti sistem yang paragola ya Pak? Iya, paragola sistem payung Pak ini Pak ya. Karena kita potong dari pangkal ini, kita potong cuma 1 meter paling panjang. Dari, dari batang induk ini Pak. Batang utamanya ya. Setelah itu baru ada batang-batang tersier, sekundernya itu. Nah kalau buah ini dibatang apa sih Pak? Batang keduanya ya? Iya, betul Pak. Oh iya. Nanti kita, kalau sistem begini Pak, kita nanti potongnya lagi, kita turun lagi sampai di sini Pak. Habis lagi. Jadi tidak bisa nambah banyak lagi. Ya, cuman segini-gini aja Pak. Jadi memang yang ini setelah berbuah, potong lagi di sini ya Pak? Iya. Bisa berapa tahun sih Pak, kalau untuk anggur jenis, untuk wine ini? Ini kalau sistem varitas siras bisa sampai 40 tahun Pak. 40 tahun? Untuk siras ya? Iya, lebih bisa. Jadi memang heathen wine sendiri, jenis anggurnya sangat banyak sekali ya Pak? Sangat banyak Pak. Ya, sangat banyak. Ada sedikit, di atas 10 varian Pak. Tapi memang khusus untuk wine semua ya Pak? Khusus untuk wine semua, betul. Siap, siap, siap. Ini saya di sini betah sekali Pak. Enggak panas juga, terus kelihat anggur itu di mata enak dipandang. Iya. Apalagi kelihatan subur sekali anggurnya. Betul Pak. Nanti saya boleh diajak jalan ke kebun yang? Ke lokasi yang lain ya Pak ya, sistem yang PSP Pak. Kita lihat di sana, di sana itu ada beberapa varian ya. Ada siras juga seperti ini ada, kolompat ada, pipi kaparnya belum ada, dan solaris juga ada Pak. Kita bisa lihat ke sana. Siap. Iya. Cukup bagus, cukup cerah juga Pak cuacanya. Selamat sore Pak. Selamat sore. Selamat sore Pak Adit. Bagaimana perjalanannya, lihat-lihat kebun Pak? Wah, ternyata sangat melahkan sekarang, karena sangat luas. Iya, iya Pak. Silahkan duduk Pak Le. Terima kasih Pak Pak. Perkenalkan, ini Pak Kade. Oh, Kade Pak. Selamat berkenal Pak. Selamat berkenal Pak. Iya, yang jaga di Welcome Center ini Pak. Oh, siap-siap. Ini lagi ngobrolin apa ini Pak? Iya, ngobrol masalah cuaca Pak. Ya, kondisi saat ini, kan musim kemarau, tapi masih ada hujan juga Pak. Oh, iya. Cerah sekali ya untuk suara hari ini ya. Lumayan, biasanya mendung, sekarang cuacanya cukup bagus Pak. Iya. Iya, tadi kita lihat Pak ya, kita panen muskat sunflayer. Perni ya, muskat juga. Terus juga, tadi Pak Ali juga lihat, tadi anggur jenis sirasnya Pak. Iya, tadi lihat sama saya Pak juga. Iya, ini yang ini Pak. Pak Bowo, saya itu mau tanya, tadi kan saya sudah lihat-lihat kebunnya, dan memang di sini ada beberapa kebun ya. Betul. Total luasannya tadi berapa Pak? Total luasannya 50 hektare Pak Ali. 50 hektare ya. Ya, ini terbesar di Indonesia Pak, untuk perkebunan anggur. Wah, mantap. Ya, hot and wine terbesar di Indonesia, untuk perkebunan ya. Mantap. Terus kalau boleh tahu dari hot and wine sendiri, untuk anggurnya itu produktivitasnya per tahun atau per bulan Pak, kalau kita ingin tahu juga? Pertahun Pak ya, kalau untuk muskat sunflayer ini, kita butuh sekitar 300 sampai 400 ton Pak. Pertahun ya? Pertahun sama agak white, jadi untuk taste-nya beda-beda, kalau yang sweet Alexandra itu medium sweet, itu untuk food firing-nya biasanya untuk spicy food, untuk local food bisa. Terus kalau yang kedua agak white, sama bahan bakunya dari muskat sunflayer, cuma ini taste-nya rasanya dry, jadi ini untuk food firing-nya itu untuk seafood biasanya Pak Adit. Food firing itu jadi cocoknya ketika makan seafood, minumnya ini. Iya, betul Pak Adit. Terus? Yang siras? Ya, itu siras. Siras ya? Ya, itu anggur yang siras yang kita tanam di sini. Itu ini untuk red wine kita, untuk agar red. Red ya, agar red. Ya, agar red. Ya, agar red. Ya, agar red ya. Nah, ini Pak Bo, kira-kira boleh nggak nih? Tadi kan udah ngeliat mananya, rasanya ini. Nah, sekarang kita nyoba wine-nya. Kalau tadi sudah nyoba buahnya, sekarang nyoba wine-nya. Boleh. Hasil jadinya ya Pak. Ya, hasil jadinya. Iya. Mungkin Pak Adit belum pernah nyoba wine dari Heaton? Belum. Belum, Pak. Kita coba sekali. Oke, saya tuang ya. Siap. Ya, ini sweet Alexandria, yang bahan bakunya muskat sunflayer yang tadi kita harvest di lokasi lain. Nah, terus kita ada. Nah, terus kita ada. Ah, setelah itu. Itu yang red ya PWho. Ih, Ini yang agar red. Agar red. Iya. bisa dicoba Pak Adit ini cara nyobanya gimana saya minta izin mohon maaf lepas masker silahkan Pak Adit kalau minum gak lepas masker mungkin Pak Adit bisa pertama pegang gelasnya yang dari gagangnya langsung atau dari bawah sini boleh jadi jangan bersentuhan langsung sama bodi gelasnya biar nanti gak mengharus sama suhu tubuh jadi pegang sini nanti mungkin Pak Adit bisa putar-putar dulu wainnya nanti mungkin bisa di cium mungkin wanginya seperti apa mungkin kayak si senau perutnya seperti apa jadi kayak aroma buah-buahan ini fresh and fruity oh fresh and fruity yang benar-benar dari buah anggur yang muskar sanfali kalau diputer-puter gini untuk aromanya supaya keluar jadi aromanya itu biar keluar karena kan waktu di dalam botol wainnya kan masih diam dia disana jadi kalau kita udah cuang di gelas jadi biar nyari aromanya jadi harus kita puter-puter ya jadi mungkin nanti bisa di coba langsung jadi mungkin di tenggorokan nya nanti beda Pak atartistil gimana mungkin di lidah sama di tenggorokan nanti Bapak bisa bedakan kalau ketika tadi saya coba umur-umur itu kayak ada manisnya ada manisnya terus setelah itu di lidah kayak fresh gitu terus setelah aftertaste nya tadi Tunggoro kan asik saya belum bisa ini saya baru pertamu warga Tanyling jadi harus belajar dulu sama Klikade jadi aftertaste nya itu masih terasa Pak ya meskipun sudah hilang tapi masih ada masih terasa ya mantap sekali Pak Bo Blikade apa namanya ternyata setelah jalan-jalan di kebun anggur kebun nya terus nyicipin buai nya ini sangat buat saya pengalaman yang sangat menarik sekali warga Tanyling jadi bisa gak sih kalau warga Tanyling yang lain yang pas ke Bali itu nyoba pengalaman yang seperti saya ini kira-kira gimana Pak Bo Bukade iya kalau kita disini untuk vinyatnya yang ada di jalan di jalan Sri Kandi Desa Sanggalangit kita memang buka untuk umum jadi kita ada aktivitas kayak tour jadi bisa kita antar nanti tamunya keliling kebun dulu kalau pas lagi ada buah nanti tamunya bisa langsung tester temakan langsung buahnya seperti yang saya pengalami hari ini iya betul jadi habis tour mungkin nanti kalau mau wine tasting bisa wine tasting itu yang seperti ini iya nanti kalau mau wine tasting kita siap jadi warga Tanyling TV mungkin kalau yang penasaran dengan Heaton Wine itu bisa langsung follow sosial medianya aja ya iya bisa ketahuan tentang wine di sana tentang wine betul iya oke bapak saya terima kasih sekali dari pagi sampai sore terus makan buahnya lihat kebunnya terus kemudian ngerasain wine nya menarik sekali terima kasih sekali pak sama-sama pak warga Tanyling TV yang baru saja bergabung jangan lupa untuk subscribe Tanyling dan aktifkan loncengnya salam Tanyling TV bisnis agri tak pernah mati selamat menikmati